Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama di channel Saiful Anwar SP Kembali kita bertatap muka Bersama teman saya namanya Ardan Ini adalah merupakan mitra bisnis saya berdua Kembali kita menampilkan Kebun jambu madu kami yang sekarang Sudah berbuah ya Pak Ardan ya Jadi sementara ini Kebun jambu madu ini sudah mulai diminati Walaupun belum ada namanya Panduk atau Baleho kami Tetapi nama jambu madu Agro wisata kami Sudah mulai dikenal orang Di luar ya melalui Facebook, Youtube Ataupun Social media yang lainnya lah Tetapi pada kesempatan hari ini Saya juga akan menampilkan lagi nih Di kebun jambu madu Kami ini sekarang kami Sedang menggeluti lagi Menambah kolaborasi bisnis kami Dengan melaksanakan Ternak ikan lele Nah kebetulan Kalau ikan lele Ini backgroundnya beliau ya Saya gak mau komen Silahkan Bungar dan ya Yang berbahagia ini Kami bersama Pak Saipra Nuar Kembali ingin sharing dan berbagi kepada kita semua Dalam rangka memanfaatkan lahan Sempit untuk menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai produksi atau nilai produktif Konsep kita bagaimana membangun ekonomi kerakyatan atau ekonomi produktif di tengah-tengah sibuknya orang berusaha perkebunan seperti kelapa sawit dan karet Nah kita coba meretas konsep ini konsep ekonomi produktif ini sehingga mungkin ini menjadi nilai inspirasi juga menjadi nilai motivasi juga Pak Saipra ya Untuk teman-teman atau untuk para-para yang mungkin tidak mempunyai banyak lahan yang luas Nah kali ini pada kesempatan kali ini kita perkenalkan Nah kita perkenalkan ini dia salah satu kegiatan perikanan yang kita sebut dengan kegiatan budidaya perikanan dengan menggunakan konsep biosirkulasi Sekarang ini kita akan memanfaatkan lahan perkarangan kita atau lahan di belakang rumah kita yang sempit dengan melakukan budidaya ikan lele dengan konsep biosirkulasi Nah disini dapat kita lihat ada kolam tipe bundar Kolam tipe bundar yang artinya kolam ini satu kolam ini akan menampung ya Akan menampung sebanyak 2000 ekor ikan Jadi kalau kita konversi nanti ketika kita akan melaksanakan panen Dengan target panen satu kilonya itu enam ekor Paling tidak ini akan satu kolam ini akan melahirkan 250 kilo Satu kolam bundar ini Jadi 2000 dibagi enam itu hampir rata-rata 200 sampai 250 kilo Nah baik teman-teman kenapa kita sebut dengan konsep biosirkulasi Kenapa kita sebut dengan sebuah konsep biosirkulasi Nah disini ada air yang masuk yang secara kontinu terus masuk Kemudian di kolam ini juga kita lakukan proses probiotik Pembentukan probiotik sehingga dengan konsep probiotik itu melahirkan nanti Ikan-ikan kita yang pertumbuhannya cepat dan bisa meningkatkan produksi kita ke depannya Nah konsep biosirkulasi ini dimana air seluruh kolam ini kita lakukan sistem perputaran air Nah disini di drum pertama ini kita tempat pengendapan kotoran Awalnya itu adalah kita memasukkan pipa kontrol Pipa kontrol ini kita buat ketinggian 80 cm Nah artinya air tidak akan bisa melebihi dari pipa kontrol ini Ketika proses air yang masuk melewati atau melebihi airnya dari pipa kontrol ini Maka airnya akan terjun ke bawah atau turun ke bawah Dan pipa kontrol ini kita pasang dari bawah Sehingga kotoran yang dari bawah mendapatkan tekanan air dari atas Masuk atau naik dia ke pipa kontrol dan kotorannya turun ke bawah Nah kita salurkan dia ke drum penampungan Sebentar Pak Erdan Kita berbagi sama teman-teman ya Berarti pipa ini berada di dasar kolam Di dasar kolam Jadi dengan ketinggian air kolam Nanti akan masuk ada tekanan naik airnya ke sini Pelimpah ke penyaringan Jadi yang naik itu berarti lumpurnya kotoran Jadi tujuannya kotoran itu masuk ke sini mengendap Kemudian dilompatkan lagi ke drum sana Yang sudah tersaring airnya Sudah tersaring Kotoran yang tadi yang sudah bersih Maka kita salurkan ke kolam yang Satu lagi drum yang sudah bersih airnya Jadi lompatan air yang dari bak penampungan pertama Setelah kotoran mengendap Itu di permukaan yang bening Itu akan melimpah ke drum yang Nah ini contohnya itu air beningnya sudah mengalir ke sini Nah baru ini kita salurkan lagi Kemudian disalurkan lagi menggunakan water pump ya Water pump Water pump Naik lagi ke atas Ya ini contohnya Naik ke atas Kemudian dibagi lagi sirkulasinya ke sana Setiap bak mendapat bagian ya Jadi bak yang di sudut sana juga Tekanan mengeluarkan pada posisi pembuangan yang sama Artinya kita menciptakan sebuah debit 1 banding 1 1 banding 1 ya Jadi ketika dia masuk 1 Maka dia akan mengeluarkan 1 Nah itu yang kita masuk dengan konsep biosirkulasi Terjadi sirkulasi pemputaran air Oke teman-teman kalau memang ingin lebih-lebih press Ya hubungi di channel saya Pulau Anwar SP Anda nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Ardan Nanti saya tag nomor WA beliau Kalau mau berkonsultasi tentang perikanan Nanti silahkan go ke WA beliau ya Mudah-mudahan inspirasi Nah terakhir Dari output akhirnya ya Ini ada 2 output yang akan kita manfaatkan Apa ya Dari kesemuanya ini ada 2 output yang akan kita manfaatkan Pertama sekali Kita akan memanfaatkan limbah yang sudah terkandung atau tertumpuk di sini ya Sudah tertumpuk di dalam kebak penampungan yang berisi sekitar 1 kubik ini Ini akan kami lepaskan untuk menyiram tanaman-tanaman yang sudah terbentuk ya Sudah tersistem Nah sekarang sudah berada di seluruh kebun kami ya Nah ini sebelum diturunkan ini kita aduk dulu Ya setelah diaduk nanti baru kita berikan jatahnya mungkin 5 liter per pohon 5 liter per pohon untuk pemupukan Jadi limbah ini pertama bisa langsung kita gunakan untuk memberikan pupuk organik cair kepada kebun kita Yang kedua Nah ini Sekarang beliau sedang membuat lagi sistem Bagaimana limbah dari kotoran lele itu Diolah lagi menjadi pupuk cair Jambu-jambu kita yang busuk, yang jatuh, yang rontok Itu kita blender semua Kemudian kita masukkan ke dalam kotoran lele Kemudian kita tambah dengan urin sapi Bisa kita tambah dengan letong sapinya Kemudian kita akan lakukan fermentasi secara anaerobik ya Nah tekniknya seperti ini kan Sekarang saya tinjau ya Hasil pekerjaan Pak Ardan selama 1 bulan lebih ya Saya tidak pernah meninjau lokasi ini karena kesibukan saya Tapi saya sudah percayakan semua ini bersama Pak Ardan Ya mudah-mudahan Ini merupakan suatu amanah Apakah jadi kebunnya Pak Benda sama beliau ya Mari kita lihat bersama-sama Ini adalah calon kebun jambu madu wisata kami Nah Alhamdulillah baru pertama masuk saja Kita sudah disambut oleh Buah-buah jambu yang bergelantungan ya Inilah memang betul-betul amanah diindahkan oleh Pak Ardan Beliau bungkus 3, 2, 5, 3, 2, 5 Rumusnya memang masih diikuti Ini 5 apa 6 nih Pak Ardan? 4, 6, 5, 5 Oke Nah sekarang kita berada di bawah pohon jambu Nah ini baru tingkatan kedua ya Di tingkat kedua itu di tingkat atas ya Semua jambunya dibuat dengan rumus 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5 ya Karena kita masih pemula Dan diperkirakan jambu kita ini beratnya sekitar 2 on 2 on sampai 1,5 sampai 2 on ya 1 sampai 2 lah 1 sampai 2 ya 1 sampai 2, 5, 5, 5